Pejuang Perlawanan Islam menewaskan belasan pasukan Angkatan Bersenjata Israel atau IDF yang menyusup ke Lebanon Selatan. Jaringan televisi Lebanon, Al-Mayadeen mengungkapkan penyergapan terhadap pasukan Zionis tersebut dilakukan di wilayah Odeseh di Lebanon Selatan pada Rabu 2 Oktober 2024 dini hari. Sumber Hizbullah mengatakan strategi penyergapan tersebut dilakukan setelah Israel mengambil jalan penyerangan darat ke Lebanon untuk membasmi Hizbullah. Segerombol IDF gagal menyusup ke Lebanon. Pasalnya pasukan IDF disergap dan dibom Hizbullah. Setidaknya delapan tetara Israel termasuk tiga komandannya tewas. Terlihat pula video yang memperlihatkan helikopter Israel sibuk mengevakuasi korban yang terluka dan jasa tentaranya. Dikutip dari tribunews.com, ledakan itu juga mengakibatkan tiga tank Merkava Israel ikut hancur. Sementara Hizbullah memperkirakan membunuh dan melukai seluruh pasukan Israel. Pasalnya segerombolan tentara Zionis itu hendak melewati pagar antara Israel dengan Lebanon. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!